Intro Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Lima petak kedai dan kios di areal pasar Simpangtabing, Ludes terbakar. Curi kabel di menara jaringan, seorang nelayan di Padang, ditangkap polisi. Nagari Sungai Puah tanggap bencana, gerak cepat pasca erupsi Gunung Marapi. Sebanyak lima petak bangunan di areal pasar Simpangtabing, Kelurahan Bungopasang, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Ludes menjadi abu pada minggu sore. Api diduga berasal dari salah satu bangunan di bagian belakang. Dalam waktu kurang 15 menit, api meluluh lantakan bangunan lainnya yang terdiri dari kios aksesoris lepon genggam, kedai penjual makanan, warung penjual kebutuhan harian, dan sebuah toko serba ada. Beruntung sebelum api makin menjalar ke warung lain yang berdempetan, warga sekitar berjibaku memadamkan api dengan peralatan seadanya, sehingga api dapat terlokalisir. Pedagang lainnya yang berdekatan dengan bangunan yang terbakar menjadi cemas akan terimbas kebakaran, mengeluarkan barang-barang dagangannya ke tempat yang aman. Agar petugas damkar bisa bekerja maksimal, warga setempat juga menutup sementara akses masuk, dari simpang tabing menuju lubuk minturun dan sebaliknya. Jual-jualan barang-barang harian sama ini minimarket di barang-barang buat kebutuhan sehari-hari. Dinas Pemadam Kebakaran Padang yang mendapatkan laporan, mengerahkan lima mobil pemadam kebakaran ke lokasi, untuk memadamkan api. Terbakar ada lima kedai, ada konter, namanya ada pakaian, ada orang yang bawa goreng juga, jadi ada lima petang. Indikasi sumber rapi di mana nih, Bang? Sementara belum diketahui, mungkin nanti di VI atau dari aparat kepolisian yang akan diketahui. Total, dugaan total kerugian berapa nih, Bang? Kalau total kerugian kami belum juga memastikan, karena kami belum dapat informasi dari asesmen, biasanya asesmen yang mana tahu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab kebakaran masih diselidiki posek kota tangga. Sedangkan kerugian akibat kebakaran, masih dihitung. Robiham melaporkan. Dari Padang Warga Kanagarian Koto Tinggi Kuranjihilir, kecamatan Sungai Limau, Padang, Pariyaman, dikejutkan dengan kobaran api, yang membesar dengan cepat, dan menghanguskan sebuah rumah semi-permanen, pada Senin subuh. Warga tak bisa berbuat banyak untuk memberikan pertolongan, karena saat diketahui, api tak bisa lagi dikendalikan. Dinas pemadam kebakaran yang mengetahui informasi itu, mengerahkan mobilnya ke lokasi. Pemadaman juga dibantu oleh mobil pemadam kebakaran dari Pariyaman. Dua jam kemudian, api baru bisa dikendalikan, setelah petugas dari empat mobil pemadam kebakaran berjibaku memadamkannya. Meski objek yang terbakar tak bisa diselamatkan, namun petugas bisa melokalisir kebakaran, hingga tidak merembet kebangunan lain yang berada di kiri kanan rumah yang terbakar. Tak ada barang dan perabotan rumah yang berhasil diselamatkan, karena api berkobar dengan cepat membakar isi rumah. Lima penghuni rumah, tiga orang di antaranya, telah berusia lanjut, berhasil diselamatkan. Senin pagi, pemilik rumah mencari barang-barang berharga yang masih bisa diselamatkan. Hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan polisi, api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik pada lemari pendingin di rumah itu. Akibat kebakaran, pemilik rumah mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Eki Rafki melaporkan, dari Padang, Pariyaman. Sebanyak lima unit rumah di Lubuk Alung, Padang, Pariyaman. Musnah terbakar pada Senin pagi. Kobaran api yang begitu cepat berkobar menghanguskan rumah dan seluruh isinya. Warga tak bisa berbuat banyak. Karena saat diketahui, api telah membesar. Kebakaran ini terjadi di daerah yang padat permukiman. Petugas Damkar mengerahkan tujuh mobil pemadam. Namun petugas kesulitan menjangkau lokasi karena terkendala akses jalan. Namun, api akhirnya bisa dipadamkan sekitar tiga jam kemudian. Tak banyak barang-barang milik korban yang bisa diselamatkan. Saat peristiwa ini terjadi, penghuni tidak berada di rumahnya. Meski tak menimbulkan korban jiwa, namun pemilik mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Pemadam kebakaran memadamkan api melalui proses yang agak cukup rumit karena akses jalan masuk agak susah. Akibatnya rumah tidak dapat diselamatkan dan kebetulan memang pemilik rumah sedang tidak ada di tempat. Kebakaran diduga karena hubungan pendek arus listrik yang terjadi di salah satu ruangan. Namun, untuk mencari penyebab pasti kebakaran itu, polisi dari Polsek Lubuk Alung sedang menyelidikinya. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariyaman. Setelah tiga hari melakukan pencarian, akhirnya, tim sergabungan menemukan wawan, seorang pencari ikan di sungai. Kondisi korban sudah tidak bernyawa. Korban ditemukan pada jarak 7 km dari titik korban diduga hanyut. Korban sebelumnya mencari ikan di sungai Batang-Batahan, Nagari Batahan Pasaman Barat, bersama seorang temannya. Saat berada di tengah sungai, air sungai tiba-tiba membesar karena daerah hulunya diguyur hujan deras. Rekan korban yang berada agak di pinggir sungai berhasil menyelamatkan diri. Namun wawan, warga Jorong Lubuk Gobing, Nagari Batahan justru terseret arus sungai yang besar. Usai dievakuasi tim SAR, jenazah dibawa ke Puskesma Silaping Pasaman Barat, dan selanjutnya, dibawa ke rumah keluarga. pencarian warga yang hanyut saat mencari ikan di Silaping, kebuatan Renah Batahan, Pasaman Barat. Untuk pencarian hari ketiga ini, kami mulai dari tadi pagi sekitar jam 7.30. Kami melakukan pencarian dengan beberapa pola. Ada yang melakukan sisir kiri dan kanan sungai dan menggunakan rafting. Alhamdulillah, pada sore ini, sekitar jam 16.00, korban ditemukan dengan jarak 7 km dari lokasi korban dinyatakan hanyut. Sebelumnya, tim SAR gabungan membagi kelompok dan melakukan pencarian di sungai dan di darat. Dimulai dari titik pertama kali korban hanyut yang kemudian diperluas ke arah hilir sungai. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.